Dalam sebulan terakhir, Subeki sudah merakit dua pikap yang menggunakan mesin sepeda motor, namun satu pikap sudah lakukan. Weh, untap ini, untap ini, subrek, dan! Ayo gerak subrek! Untuk subrek, itu melepuh, kain! Weh! Ini adalah mobil pikap rakitan Subeki, warga Desa Pelas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Uniknya, pikap rakitannya ini menggunakan mesin sepeda motor bebek. Bahkan, pikap milik Subeki dapat maju atau mundur layaknya sebuah mobil. Latar belakang pembuatan pikap ini karena ia merasa kesulitan saat mengendarai sepeda motor untuk mencari ataupun membeli pakan ternak miliknya. Karena keterbatasan fisik, pria 62 tahun yang juga tergabung dalam PDKK atau Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri, spontan merakit pikap dari mesin motor miliknya. Untuk merakit pikap ini, Subeki memanfaatkan bodi atau sasis mobil Suzuki Carry miliknya yang sudah tidak terpakai. Meski tidak mempunyai keahlian memodifikasi kendaraan bermotor, namun pria lulusan sekolah dasar ini dengan tekun akhirnya mampu membuat pikap dengan mesin sepeda motor. Menariknya lagi, saat merakit pikap, Subeki tidak menggunakan mesin bubut dan hanya manual serta mengandalkan mesin las. Untuk membuat pikap, Subeki membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Meski merakit secara otoridak, namun pikap buatannya tidak kalah dengan buatan bengkel-bengkel besar dan justru viral di media sosial. Pikap buatan Subeki mampu berjalan dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Selain itu juga lebih hemat, 1 liter bensin mampu menempuh jarak 25 km. Dalam sebulan terakhir, Subeki sudah merakit 2 pikap. 1 pikap yang menggunakan mesin sepeda motor, namun 1 pikap sudah laku terjual. Subeki memasang tarif antara 5 juta sampai 7 juta rupiah untuk memasangkan mesin sepeda motor ke kendaraan pengangkut barang yang rusak, seperti pikap dan ledok. Namun jika ada orang pesan, Subeki memasang tarif sekitar 20 hingga 25 juta rupiah per unitnya. Waaay!